Kalian udah tau belum, dengan adanya teknologi artificial intelligence, akan ada banyak profesi yang bakalan guna. Profesi apa aja sih yang bakalan dibantai oleh AI? Pertama, profesi yang harus menggunakan versi. Misalnya, jahit baju. Itu udah pasti hilang, karena gampang banget digantikan oleh AI. Yang kedua, ada pekerjaan low skill level. Low skill level itu adalah pekerjaan yang hanya membutuhkan sedikit skill atau keahlian yang repetitif atau berulang. Misalnya, akuntan dan akuntan. Kalau kalian pikir, eh tapi pekerjaan ini gak bisa digantikan sama AI. Ini yang kita omongin tuh AI ya, bukan robot. Kalau robot itu, biasanya kalian tanya udah ada spesifik set of answer-nya. Tapi AI enggak. AI itu bisa mikir sendiri. Jadi, low skill job bisa gampang banget digantiin sama AI. Nah, yang terakhir ada pekerjaan kreatif. Contohnya, disini logo. Please ya, saya bikin konten pun, AI udah bisa lho. Jadi, ada website yang namanya dispersendastertesis.com Ini menurut kalian, bukan orang atau enggak sih? Ini orangnya gak dari bumi, tapi dibuat secara random sama AI. Cara penjadinya gimana? Kalau kalian ingat dulu, ada buku statement yang itu harus dibuka pengembannya secara cepat biar membuat seolah-olah gambarnya bisa berpilihan. Konsep ini yang digunakan oleh AI untuk meng-generate gambar menjadi video dan terciptalah informasi. Nah, kemungkinan kayak gini tuh besar. Bahkan influencer dan news anchor bisa digantiin AI. Gimana nih? Udah siap gak bersaing dengan AI? Share pendapatan di kolom komentar ya.